test 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 123 oke halo guys back lagi di channel gua hari ini hari ini gue bakal lanjut lagi nonton anime yang berjudul blue lock episode ke-10 begitu ya desa sebelumnya itu bisa dibilang kayak epic comeback dari tim Z gitu ya kepada tim V dimana dimulai dari si Bacira gitu ya akhirnya bisa dibilang menemukan formulanya dia ya bahasanya ya akhirnya bisa ngegolin dengan gocekan-gocekannya dia gitu pokoknya itu keren masih ditanya dan akhirnya juga kunigami juga ya atau si Ichigo gitu ya si kunigami juga menemukan formulanya dia berhasil ngegolin setelah gitu yang terakhir itu adalah si Cigiri gitu ya dan akhirnya dia berhasil ngalahin mungkin sih yang kacamata itu yang dari tim V dimana ada perbedaan kekuatan mereka itu sama-sama cepat larinya tapi bedanya kalau yang kacamata itu akselerasinya doangnya cepat dan ada kayak semacam zona gimana asasinya itu bertiga tuh sampai segitu doang dan si yang betul namanya dan si Cigiri itu punya kecepatan yang konstan jadi saya dia tetap cepat enggak ada kayak apa tuh yang melambat atau kayak gimana ya gitu makanya tetap lebih cepat sih Cigiri karena berhasil ngegolin kayak gitu jadi ya posisinya sekarang udah tiga sama gitu terkejar dan tim Z mau nggak mau harus menang jadi pilih gue nih kayak mereka bakal menang dan ini gol terakhir pilih gua bakal ditutup sama Isagi karena Isagi sekarang masih dalam proses apa ya masih dalam proses menemukan gitu ya isalnya jati dirinya dengan dia seperti apa yang dibilang sama si ego gitu ya menemukan kayak diri-diri itu memahami diri sendirilah bahasanya jadi istilahnya apa nih yang bisa nih lu punya kemampuan ini gitu kan lalu perlu apa nih untuk bisa mencetakkan gol dengan kemampuan itu nah itu Aci apa termasih Sagi ini misalnya kemampuan yang kognisinya dia tuh yang bisa membaca situasi dan lain-lain itu itu kayak gimana nih bahasanya apakah dia akan biasanya kan feeling gua ya bahasanya feeling gua adalah dia dia bakal menentukan dan membuat gitu ya situasi untuk membuat gol tadi ya biasa dia tukar menemukan itu biasanya secara random gitu ya di pertandingan YouTube akhirnya bisa dia pengen untuk membuat hal itu terjadi makanya ah gue penasaran banget nih saja Isagi pasti dasar tak akan jadi ini gol terakhir ya bahasanya untuk tim Z ada mungkin kemungkinan tim V bakal sedikit berubah gitu ya mungkin sih siapa rambut putih itu itu sepertinya bakal sedikit berubah karena dia selalu mempertanyakan gitu ya kenapa kalau berjuang ini gini-gini makanya dah kita lihatlah Oke lasso ini untuk absoda ke-10 dari blue lock Oke nah 10 kita mulai saja 123 ah asik wong ha 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 udah ngeliat no comeback nah ya 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 jesel kalau kuon-kuon salah perhitungan lagi mungkin okelah mereka mereka yang terkuat gitu tapi potensi tim Z paling gede kemungkinan ya teguknya pasti ego-ego pun juga pasti kayak yakin gitu bahwa tim-tim Z tersebut punya beberapa orang potensial gitu loh kayak bacira Cigiri Isagi kunigami yang lainnya sih gua nggak tahu gimana-gimana empat orang ini bakal jadi main karakter ya sih HP ending nanti gitu ya Hai apa ya jadi tim sepak bola apa tuh namanya pilih dunia Jepang Hai setai kono hini bingkau nengke kini nantah nantah lekenuternya kiminakura hai 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 kini kayaknya nantah kia mama hicks tamar asokan datong di Minotora Oke beginilah beginilah coba Oreo marah dia wah kuat nih fix lu kok ngapa-ngapain wah gila sih oh udah piling gue bakal lakin gol penuh diri nih piling gue orang tuanya ya mereka kalah sekalipun juga mereka tetap bakal bisa lolos kan kan dua klub yang dua tim yang bakal lolos oh udah bener serius dia gila si idosuke ayo siapa namanya gue lupa ya lu terlalu bergantung pada Nagi sebenernya Zansetsu wuih lagi iya siap-siap dia lelur lagi persiapan banget ya oh 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 udah mah serius nih mode seriusnya mode seriusnya ini gak oh gila matanya udah kayak gitu wah mode seriusnya udah gitu juggling gila gila oh iya dia tau iya emang ini orang berbakat banget cok ini udah seriusnya ya iya gak gara sih ini buntu cuy rio masa kalah untuk pertama kalinya uh go go selesai sih 4-4 cuy harusnya nambah 2 go ini susah sih isagi makna isagi uh gila salto co ah go gila gila 4-3 cuy wafix 105 ini anjir gila terbangun dia cuy egoismo yang bernama penasaran oh itu butuh 2 go lagi aja siapa yang makan ngekolin iya udah 3-15 menit eh 10 menit apa 20 menit lagi potensi yang tertidur kayaknya lagi ini bakal ikut bareng deh feeling gue ya maksud gue bakal yakin gue ikutnya bakal masuk ke timnas karena potensi dia ini gue bangunin orang kayak nage gimana orangnya nomor 1 ya maksud gue mungkin karena potensinya ini deh jadi kayak ini ya gila ini oski gila ini oski siapa sih namanya gue lupa sorry untuk indoski ini ya tapi gue gak tau nama siapa gila kata-katanya the best sih supaya isagi nih kayaknya asetakul tapi musti 2 ini siapa esat lagi ginkolin isagi dua-duanya oke oke oh iya gara-gara gokok itu oke oke oh iya lari percepatan rata-rata susah sih iya ada monster disini anjir ada karter SS susah let's go isagi saatnya ngebaca gerakannya isagi aja udah oke oke oh oke jadi itu kayak gue mungkin nginginin si si ini capetan lagi ada isagi nya yang kayak biar kayak ngelurusin bolanya cuy le oh no siapa siapa oh let's go Gagamaru oh masih ini gila ini seru banget gila ini kudigami let's go Ichigo kudigami kombo co the best supaya ini the best the best goal the best goal sepanjang satu season gila 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 keren keren sama seimbang oh oke puzzle gitu ya serangan apa jeda kognisi spasial oke dan-danemu ya cara guna ini cudi banget tapi keren shot shooting dan mencetak gol dengan kemampuan ini gila oke sumpah gol terakhir fix Isagi ya gol terakhir fix Isagi tapi sepatutnya gol terbest kombo tiga orang cuy cikiri terus si saya gagamaru sama kudigami oh ini flashback yang kuon ya oh mimpi awalnya ya hmm hmm oh gagal kalah oh yang enak pada gak ambisi cuy cuma dia dong ngambisi terakhir gila-gila kita kayak-kaya yang penting kayak main aja gitu iya nggak ada ambisinya mereka yang penting main aja wafix Kwon gua lu kapan-kapan sih lah gila sih pemain binaan Oh ya sebulok maksudnya ya fix dia bakal ya gue kita lihat ya maksudnya itu bakal ke tim Z atau bakal berianat nih Oh seharusnya kalau tetap ke tim Z sih ya Isagi ini aja Isagi yang ngegulin iya Ayo gimana mikir lah Tukun lu mau berianat atau mau tetap lanjut atau gimana deh banyak mikir naik overthinking nggak iya masih ada ranking ya udah pasti menang kalau tim Z kalah eh oke kita sedia sih cukup ngerti ya flashback dari Kwon dan perasaannya dia ya iya udah banyak ya gimana nih wuuh Isagi gila oke 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 bagus kan bener nggak deh pengiris lagi tapi ini unpredictable ah itu dia susah kelawan monster cowok iya kalau jenius nih orang oke gua redemption ark let's go gua redemption ark let's go kone kone gila bagus banget sumpah ini anjir oh dia ngekartu merahin dia cuy dia sendiri iya iya gila cuy kone gila cuy kone iya ranger agar dia cuy dah melihat ya tim z Oh iya ngorbanin Oh iya kalian bisa menang fair play kan waktu masih guna-gami udah menang tiga gol baiknya seri Hai gila si pijana sudah dapat Redemption Arc ya Oh Rettaci wakats gila-gila akhirnya mempercayai tim ZC gila-gila semua the best semua di series the best besar-besar supaya nih asli tadi ada best goal juga kebangkitannya si monster Hai sekiranya sih Kuon Redemption Arc-nya dia gila-gila serius ya lu bayangin tim V tim teratas kalau tim Z itu rendah cuy dan mereka sepertinya melahir seri coba potensi tim Z gede sih gila gue sih Oh ini free kick ya Iya gila Oh ya jangan sampai masuk pokoknya dan harus ngegolin ini Enggaknya pasti mereka menang sih tapi Sagi harusnya ngegolin terakhir biar epic siapa nih Oh langsung oh uh iya udah langsung ya Hai let's go ada siapa nih siapa ya Oh ya bodoh aduh si Zetsu eh eh uuuh isi-isi gila-gila seperti masak-masak buat anjir seru banget semua ha ha odoh si monster aduh selesai deh gimana deh Sagi Oh iya itu dia harus ada orang sih harus ada orang di belakang dong oh nooo oh oke gak baru wuuh len anjir epic banget si yaw hahaha aduh sumpah aduh seru banget anjir sumpah ha ha let's go oke saatnya comeback Isagi let's go wow gila last chance abis cuman diseru banget sih seru banget sumpah aduh best episode sumpah nih best episode anjir hampir keringetan gue sumpah gila kayak nonton bola asli ya anjir keren sumpah nih best episode the best anjir sumpah nih eh utahnya dari best goal tadi ya bahasanya yang perpaduan diantara cigiri sama gagamaru sama si kunigami gitu ya dari sini ada yang kata pertahanan gitu ya bahasanya tadi kayak kereket banget 3 serangan daripada reo free kicknya dia terus yang kita tadi si siapa tuh namanya si si siapa tadi namanya zentetsu ya zentetsu tadi ya istilahnya pengen nendang tapi diginiin sama si inosuke tadi ya gak tau nama siapa terus tadi sama terus dia di tangan di kakinya si siapa tuh namanya monster gitu ya si nagi akhirnya dia di iniin sama si siapa tuh namanya sama gagamaru gitu kan bahasanya ditendang sama gagamaru akhirnya balik ke kaki isagi oke saatnya comeback cuy aduh habis aja sial aduh sebenernya seru banget asli ini seru banget seru banget sumpah best episode best episode cuy asli tadi nih gue ngomong ini apa tuh namanya dari orang yang gak pernah nonton bola ya gue pribadi pun juga apa tuh namanya nonton bola pun juga best score-scorenya kayak gitu-gitu tapi seseru ini loh nonton bola sih misalnya ada kejadian kayak gini gitu ya oke baru baru bukan sih iya baru si kepala botak namusan namusan oke cigo gimana siapa ini tadi siapa siapa oh ini yang ini nico yang nico waktu itu yang pas tim tim x eh tim aduh gue lupa tim berapa tuh ini oke habis ya ya itu ini untuk episode ke 10 dari bulog sumpah episode seru banget ajar ya itu itu untuk episode ke 10 dari bulog sumpah episode bener-bener top tier cocok gila bagus banget deh apa tuh bener-bener apa tuh namanya tadi lu maksud gue setelah akhirnya comeback sedikit gitu ya dari si tim V gitu ya dengan bangkitnya si monster si nagi gitu ya kaya udah mulai serius dengan matanya dia yang mulai kayak ada putih-putihnya itu kan bahasanya katanya duduk tuh dia tuh udah mulai serius gitu akhirnya berhasil ngegole dengan apa tuh namanya playstyle yang gak ketebak gitu ya bahasanya dan kira akhirnya baru jadi 43 gitu kita harus wah harus ngegole 2 goal ini istilahnya gitu kan dan kira di comeback lagi dengan combo cik goal akhirnya menjadikan 44 gitu goal daripada tim Z gitu ya dimana goal itu goal combo itu sepatu best goal di season ini dimana pertama Cigiri lari gitu ada si nagi isagi langsung ngebiarin bolanya jalan isagi langsung lari terus mau nendang ditahan gitu kan sekiranya sampai itu ada si gagamaru gagamaru akhirnya nendang lagi ditahan lagi sekiranya disitu adalah kunigami kunigami langsung juta gila itu itu best goal best goal best goal gila terus sekiranya waktu itu apa itu namanya akhirnya jadi 44 gitu kan dan apa itu nama situasinya sekarang adalah tadi ada momen dimana keadaan itu adalah si pokoknya si nagi ini bener-bener gak boleh megang bola karena kalau misalkan dia megang bola dia itu literally bakal ngegolein gitu lah maksud gue bener-bener bakal ngegolein jadi apa tuh namanya gak boleh megang bola sama skede tadi kan akhida longpass ya maksudnya kayak apa tuh namanya ngepass longpass lembab tuh namanya passing jauh gitu kan langsung ke tempatnya si nagi gitu dan si isaki langsung mikir nih aduh gimana nih isanya bahasanya gue harus agar bisa berhadapan sih kayak untuk bisa ngingin si lagi itu kan pas bolanya dateng gitu apa tuh namanya si bola itu akan tetap lagi dan lagi bakal ada ruang untuk bisa langsung ngegolein kan langsung ke tempat penaltinya itu nah akhirnya isagi ngambil skenario untuk langsung berada di samping jadi untuk ngehalangin gitu kan nah terus si 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 nage gitu ya memang literally monster gitu ya memang berbakat banget gitu main bola messi disini kali messi dini series messi punya potensi besar gitu ya dia langsung giniin bola setak jadi kayak kayak bola itu akhirnya di belakang isagi isagi gak tahu hal itu gitu kan jadi playstyle atau permainan daripada si nage ini memang terlalu amper di table dia langsung menungguin bola eh si kuon gitu ya setelah banyak narasi narasi terkait dia dimana dia akhir memikirkan gitu ya jadi menang pantas menang gini 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 sekiranya dia itu lagi di posisi kayak mempertanyakan gitu gue tuh diem aja apa apa nih gitu kan bahasanya kayak gue diem aja atau gimana nih kalau gue diem aja gitu ya gue tetap akan menang nih meskipun kunigami kalau misalkan dia ngebantuin timz kalau timz kalah gitu dia bakal ikut tergesir gitu kan makanya kalau dia diem dia tetap akan menang gitu ya bahasanya tetap bakal diposisi dia terus akira udah mikirin lagi gitu kan bahasanya kalau misalkan kunigami ngegolin ngegolin tadi udah dibilang ngegolin ya bahasanya udah ngegolin ngegolin tiga kali tadi gol yang di pertandingan pertama ya kalau enggak salah terus pertandingan yang ini tadi kunigami dua kali gitu jadi udah tiga nih sama kaya kuon nah tapi disitu ada fairplay jadi saja apa tuh namanya kayak kartu kartuan gitulah bahasanya dan karena kartu itulah jadikan ada kayak ranket apa tuh ranket pemain kan dan si kuon masih tetap paling atas nih bahasanya dibawa tuh baru sih kunigami meskipun gue mereka sama gitu jadi artinya si 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 namanya si eh apa sih namanya ada flashback dan lena gitu ya dan apa si kuon ini dia akhirnya kita tahu ya sebenarnya alasan kenapa dia itu seberjuang itu gitu ya karena memang seambisius itu dia tuh pengen menjadi striker nomor satu cuy dan egonya dia itu kan adalah pengkhianatan gitu ya egonya dia itu adalah pengkhianatan yang penting menjadi striker nomor satu gitu adalah bisa bilang kayak yang penting yang penting yang penting menang lah yang penting gue lolos kayak gitu kan istilahnya jadi apa tuh namanya itulah apa tuh nama itulah si kuon gitu kan bahasanya gunungkan tipu muslihat dan lelena kayak gitu tapi ya akhirnya apa tuh namanya meskipun dia pengen jadi striker tapi ya dia kalah dengan hati nuran dia sendiri dia dia kalah dengan perasaan kepada tim Z gitu ya bahasanya yang udah berber di ujung tanduk maka tuh udah berber di ujung tanduk kalau si lagi pegang bola gitu ya udah-udah ke goal udah ketenang ke goal aduh selesai gitu ya masih mimpinya mereka semua gitu ya dan kira apa tuh namanya masa cuma demi tuh semua orang harus ini ya dia tuh melihat perjuangan tim Z masalah jadi kayak perubahan yang ada di dalam dirinya ini makanya kenapa gue bilang bagus ya karena keadaan ini penusaha bagus banget kemudian gue karena keadaan daripada tim Z itu tuh bener-bener kayak di ujung tanduk banget jadi penyelamatannya kuon itu itu dianggap kayak apa ya herois gitu loh bahasanya jadi kayak apa tuh namanya kayak berasa banget kuon ini kayak pahlawan padahal itu pengkhianat sebelumnya itu keadaan yang mulut gue jadi kayak apa tuh namanya jadi kayak redemption arknya si siapa tuh namanya redemption arknya si kuon gitu loh apalagi ngelamatinya itu bukan ngerebut bola tapi istilahnya menggunakan kartu merah ya notabene akhirnya nyambung dengan fair play itu fair play apa-apa tadi bahasnya pokoknya kartu-kartuan itu yang akhirnya ada perhitungannya gitu kan dan akhirnya karena dia ada dari kartu merah akhirnya dengan semua perhitungan tadi itu dia akhirnya sekarang bahada posisinya ya berarti di bawahnya kunigami kalau misalkan tim Z kalah jadi dia bakal tetep gak lolos gitu makanya akhirnya sekarang itu si kuon ini mempercayakan itu kepada tim Z gitu karena dia melihat tim Z itu berjuang banget lu bayangin aja lu orang itu tim terkuat tim V gitu ya logik aja logik aja gitu kan tim V tim terkuat gitu ya ngelawan tim Z yang tim terendah tim yang yatim terendah ya masih seperti yang gue bilang tadi kalau sudah ini literally tim V lewat tim Z loh maksud gue gitu kan dan mereka berhasil seimbang nih kira-kira kuan memilih itu percaya ke tim Z makanya salah satu Redemption Arcadia bagian daripada pengkhianatan dia dulu ya bahasanya itu dengan yang menggunakan kartu merah tadi jadi dia literally mempercayai tim Z bahasanya terkira tadi pokoknya itu momen yang bener-bener kayak wah gila banget kemudian penulisannya juga bagus banget untuk kuan untuk dapat Redemption Arcnya dia jadi kayak herois di momen itu gitu ya jadi kayak di momen dimana kayak itu tuh literally mereka tuh udah dead tuh kalau gak ada kuan gitu lah bahasanya gitu ya jadi kira freekick dan si reo reo ya tadi reo reo tadi ngelakuin freekick dan langsung nendang kegawang ditahan langsung sama si si sama si pokoknya yang jaga gawangnya itu tahan tuh si sensetsu dateng gitu ya pengelas nendang lagi eh ditahan lagi sama si apa tuh namanya sama si Inosuke gitu ya sama si yang suara Inosuke sekiranya si gagamaru juga setelah mau ditendang sama si siapa tidak sih kayak mau ditendang lambung lambung gitu ya sama si Nagi dari kira si gagamaru cedak ditendang langsung ke atas gitu ya tendang ke tiang langsung ke kakinya Isagi saatnya comeback gila nih epic banget super epic best episode blue lock sih best goal best penyelamatan apa tuh namanya best character development juga untuk loan gitu ya akhirnya dia sekarang untuk percaya bahwa dia tuh percaya pada tim Z gitu ya bahasanya ya meskipun mungkin gak bakal apa tuh namanya gak bakal seperti dulu ya bahasanya tapi ya nanti pasti perlu ada pembicaraan pembicaraan untuk kuon dengan yang lain-lainnya juga tapi dengan sekarang ya bahasanya artinya dia tuh mempercayai tim Z cuy bahasanya mungkin nanti ada sedikit ya itu usan belakangan lah ya bahasanya yang penting sekarang tim Z harus menang nih gitu jadi ya sama satu ini bagian daripada penulisan tadi ya bagian daripada penulisannya si kuon tadi gue tuh masih amazed ya maksud gue terhadap penulisannya kuon karena karena gini kalau misalkan lu ingat pas ngelawan tim W itu kan si kuon kan artinya membuat tim Z itu berada di posisi yang hampir kalah meskipun comeback itu kan APN kuon itu kan menyudutkan tim Z untuk kalah nah posisinya adalah si kuon ini akan menyebabkan tim Z kalah di selain akhirnya kehilangan tujuan mereka untuk jadi tim nas bahasanya nah di pas ngelawan tim V ini penyelamatannya dia itu sama seperti yang gue bilang tadi dia itu nyelamatin semua orang jadi kayak opposite atau kayak berlawanan dengan apa yang dia lakukan yang pengkhianatan tadi jadi kayak lu dia tuh pengkhianatan itu adalah bisa mematikan impian mereka dia nyelamatin juga itu nyelamatkan impian mereka gitu loh jadi kayak penulisannya itu jadi kayak seimbang gitu loh jadi kayak apa tuh namanya cumpadi the best sih kemurut gue nih ini well return banget sih kemurut gue ya the best sumpah makanya gue bilang di best episode ya best episode banget dari blue lock gitu ya sejauh ini karena penulisan kuon ini ya bahasanya yang memang salah satunya ya salah satunya penulisan itu penulisan kuon ini dimana ngebuat momennya kuon untuk melamatin bolanya tadi istilahnya yang literally semua orang itu semua semua tim Z itu ya itu bakal bener-bener bakal bener-bener bakal pupus harapan makanya mereka udah berpada muka putus asa kan biasanya pada berpada muka putus asa jangan sampai nagih megapola halanggi dia gitu-gitu kan ciku on dateng save the day gitu kan istilahnya heroisme itu harus momen gitu hero momen gitu kan dan itu bagian daripada redemption arcade tadi di pengkhianatnya dia berusaha untuk memotong impian mereka gitu ya impian tim Z gitu ya dan akhirnya ada redemption arcade itu dan melamatin tim Z di momen yang berdener mereka itu hampir mati gitu literally kayak gitulah bahasanya hero momen ini ya karena ini salah satu penulisan yang the best banget gila akhirnya gue ngerti ya kenapa blok ini banyak yang bilang bahwa blok ini salah satu anime sport yang bagus banget gue bisa tau dari episode ini gila tegang banget gue lihat cakep storynya juga cakep oh sama saat tadi aduh saking serunya gitu ya gue ngomong jadi si nagih akhirnya berhasil menemukan gitu ya caranya dia untuk bisa ngegolein jadi tadi dijelasin kalau misalkan kan kemampuan dia itu adalah kognisi spasial jadi kayak spesial pas spasial tadi ya jadi kayak semacam kondisi dimana lu bisa mencium bau gold gitu kan itu kan kadang-kadang suka random bahasanya nah disini si nagih akhirnya menemukan nih caranya itu dengan menggunakan semacam puzzle-puzzle tadi jadi kayak apa tuh namanya dia menciptakan sebuah keadaan cuy menciptakan sebuah keadaan misalkan kayak memikirkan kayak keadaan begini nanti ini puzzle pertama nih ya puzzle pertama nah terus gue pikirin keadaan berikutnya apa yang paling bagus ya masih kadang kuda begini 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 jadi kayak puzzle tak 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 gitu jadi sampai nanti jadi goal kayak gitu jadi kayak apa tuh namanya keadaan keadaannya itu kayak begitu tapi ya itu semua spekulasi gue doang sih ya tadi dari sekali gue denger kata-katanya si isagi jadi mungkin kalian tahu bisa komen dibawah atau mungkin kalau ada salah atau apa tapi seinget gue pokoknya dia itu bikin satu puzzle dulu sekaya puzzle satu pasal kayak contoh kayak waktu pas goal yang best goal tadi ya bahasanya yang cigiri itu dia bener-bener udah tahu tuh langkah-langkahnya kemana oh kesini oh kesini oh kesini oh ini bakal jadi goal kayak gitu kayak puzzle satu-satu gitu loh ya itu untuk saya udah ke 10 ya dari blue lock best episode the best gitu gue udah ngomong berapa kali episode kira-kira dia bagus banget ya segitu aja untuk 10-10 ya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk di like comment subscribe nyalakannya notifikasinya oke episode ke-11 kayak gitu ya udah pasti banget tim Z menang kalau terakhir pasti Isagi itu udah pasti sih tapi ya gue rasa selamat se-epik episode berikutnya lagi ya segitu aja terima kasih bye